Eiger Linfield adalah jam tangan yang cocok digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Jam tangan ini tahan air hingga kedalaman 100 meter, namun, jam tangan ini tidak disarankan digunakan untuk kegiatan olahraga air seperti snorkeling dan diving. Dengan fitur alarm, timer, stopwatch, dan second time zone untuk menunjang aktivitas harian Eigerian. Material, watch case, ABS, watch strap PU. Dilengkapi dengan tambahan tali cadangan, spring bar pin, baterai cadangan, serta buku petunjuk penggunaan berbahasa Inggris dan Indonesia. Pada jam Eiger Linfield, terdapat empat operasi tombol yaitu set, mode, adjust, dan light. Jam tangan ini dilengkapi dengan lampu latar elektro-luminescent, yang cenderung kehilangan daya penerangan setelah digunakan dalam waktu yang lama. Penerangan yang diberikan oleh lampu latar mungkin sulit dilihat di bawah sinar matahari langsung. Untuk melihat fitur lainnya, sobat bisa menekan tombol mode seperti waktu utama, stopwatch, alarm, timer, zona waktu 2. Cara mengatur waktu. 1. Waktu utama. Tekan dan tahan tombol set, sampai angka detik berkedip. Tekan tombol adjust, untuk mengatur waktu detik. Detik akan kembali ke 0 saat pengaturan detik di bawah 30 detik. Tekan tombol mode, maka masuk pada pengaturan jam. Tekan tombol adjust, untuk mengatur waktu jam. Tekan dan tahan tombol adjust, untuk pengaturan yang lebih cepat. Tekan kembali tombol mode, maka masuk pada pengaturan menit. Tekan tombol adjust, untuk mengatur waktu menit. Tekan kembali tombol mode, maka masuk pada pengaturan bulan. Tekan tombol adjust, untuk mengatur bulan. Tekan kembali tombol mode, maka masuk pada pengaturan tanggal. Tekan tombol adjust, untuk mengatur tanggal. Tekan kembali tombol mode, maka masuk pada pengaturan hari. Tekan tombol adjust, untuk mengatur hari. Tekan kembali tombol mode, maka masuk pada pengaturan AMP-M, 12 atau 24 jam Tekan tombol adjust, untuk penyesuaian format jam Pada jam Eiger Linfield ini, tombol set berfungsi untuk membuka pengaturan waktu Tombol mode untuk perpindahan waktu Dan tombol adjust, untuk mengatur waktu yang diinginkan Apabila semua waktu telah selesai diatur, tekan tombol set, untuk simpan Untuk melihat tampilan bulan dan tanggal pada layar jam, sobat bisa menekan dan menahan tombol adjust 2. Mengatur atau menggunakan stopwatch Tekan tombol adjust, untuk start atau stop Tekan tombol set, untuk kembali ke 0 3. Mengatur waktu alarm Tekan dan tahan tombol set, maka jam alarm akan berkedip Tekan tombol adjust, untuk mengatur waktu jam alarm Tekan kembali tombol mode, maka masuk pada pengaturan menit Tekan tombol adjust, untuk mengatur waktu menit alarm Tekan kembali tombol mode, maka masuk pada pengaturan zona waktu Tekan tombol adjust, pilih T1 untuk alarm di waktu utama, T2 untuk alarm pada waktu kedua Apabila semua waktu alarm telah selesai diatur, tekan tombol set, untuk simpan Tekan tombol adjust, nyalakan alarm dan caim pada layar jam, agar alarm berbunyi pada waktu yang telah ditentukan dan jam berbunyi pada saat jam tepat Tampilan pada layar jam, bunyi aktif, alarm aktif Bunyi non aktif, alarm non aktif 4. Mengatur timer Tekan dan tahan tombol set, sampai angka jam berkedip Tekan tombol adjust, untuk mengatur waktu jam timer Tekan tombol mode, maka masuk pada pengaturan menit Tekan tombol adjust, untuk mengatur waktu menit Tekan kembali tombol mode, maka masuk pada pengaturan detik Tekan tombol adjust, untuk mengatur waktu detik timer Apabila semua waktu timer telah selesai diatur, tekan tombol set, untuk simpan Tekan tombol adjust, untuk start atau stop Timer adalah menghitung waktu secara mundur Pada jam tangan Eiger Linfield ini dapat menghitung waktu hingga yang terkecil yaitu detik 5. Waktu zona 2 Tekan dan tahan tombol set, sampai angka jam berkedip Tekan tombol adjust, untuk mengatur waktu jam Tekan tombol mode, maka masuk pada pengaturan menit Tekan tombol adjust, untuk mengatur waktu menit per 30 menit Apabila semua waktu telah selesai diatur, tekan tombol set, untuk simpan Mungkin sebagian Eigerian, akan bertanya apa tujuan jam tangan dengan dua waktu ini Orang sesibuk apa yang sampai membutuhkan dua waktu yang berbeda Untuk seorang petualang sejati, traveler jam tangan ini akan memberikan keuntungan yang sangat banyak sekali Apalagi untuk traveler yang sering keluar negeri atau berpindah-pindah zona waktu Seperti yang kita ketahui, Indonesia sendiri terbagi menjadi tiga zona waktu, yaitu, waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah dan waktu Indonesia Timur Fungsi dari jam tangan dengan dua waktu akan terasa di bagian ini Eigerian bisa mengatur waktu pada jam tangan dengan waktu asal, dan waktu tempat tujuan Eigerian Jadi dengan satu kali melihat jam tangan, Eigerian bisa mengetahui dua waktu sekaligus Perawatan jam tangan Jam tangan ini mengandung komponen elektronik yang presisi Jangan pernah mencoba membuka casing atau melepas penutup belakang Jangan mengoperasikan tombol saat berada di bawah air, atau saat berenang atau menyelam Jika air atau kondensasi muncul, segera periksa jam tangan Air dapat menimbulkan korosi pada komponen elektronik di dalam casing Hindari benturan keras, jam tangan dirancang untuk menahan benturan dalam penggunaan normal Hindari memaparkan jam tangan pada suhu yang ekstrim Bersihkan jam tangan dengan kain lembut dan air bersih saja Hindari penggunaan bahan kimia, terutama sabun Jauhkan jam tangan dari medan listrik yang kuat dan listrik stetik Eigerian, semoga sehat selalu Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih